Beginilah kondisi jalan lingkungan di RT12 Kelurahan Tanjung Solo, Kecamatan Kuala Jambi, Tanjab Timur. Yang ambruk diterjang gelombang pasang Sabtu dini hari. Jalan lingkungan yang terbuat dari papan ini hancur berkeping-keping tanpa bersisa disapu gelombang. Akibat hancur diterjang ombak, jalan lingkungan warga yang berkonstruksi kayu sepanjang 40 meter ini yang menghubungkan rumah warga di RT12 Kelurahan Tanjung Solo, Putus. Ironisnya, hingga Sabtu siang belum ada upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kabupaten. Saat gelombang air pasang terjadi, hujan teras disertai tiupan angin kencang melanda pemukiman warga. Bahkan akibat amukan gelombang, air sempat masuk ke lantai rumah warga. Jam-jam tiga lah, subuh. Subuh. Aku penyebabnya, man. Gelombang? Gelombang air. Waktu itu air tinggi ya? Iya. Air besar? Besar. Sampai naik, ano air di dalam rumah? Masuk. Masuk. Warga berharap Pemkap Tanjapti memberikan perhatian. Dengan membangun jalan lingkungan secara permanen berbahan corbeton, sehingga warga tidak khawatir lagi jalan mereka ambruk ketika diterjang gelombang pasang. Agus Rasau, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.